Bapak Gubernur sudah tiba di PAN Aula dan sebentar lagi akan memasuki Aula Jedet. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Semoga berhasil terima kasih. Kemudian Bapak Kebunur Aceh, Bapak Insinyur Haji Lomba Iransyah MC, kemudian yang terhormat Ketua DPRA melanggal ini diwakili oleh Ketua Komisi 6. Yang terhormat Bapak Ketaris Daerah, Yang terhormat Bapak Bupati Pidijaya, Yang terhormati Wakil Wali Kota Banda Aceh, Wakil Bupati Aceh Besar, Wakil Wali Kota Saban, Yang kami hormati Bapak Istri Tur Wilayah, Insektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Yang kami hormati Bapak Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang berhadir, Yang kami hormati, Yang kami muliakan para tamu Allah, Bunyukur Rahman, Yang insya Allah akan berangkat ke Tanah Suci nanti malam. Kemudian yang kami hormati, seluruh Panitia Pembangkatan Sama Haji M. Barkasi Aceh, Yang kami hormati, Bapak Bapak, Berdasarkan Perundangan Hadirin, hadirat yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Hadirin, hadirat yang berahmati Allah SWT. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah SWT. Atas rahmat, sarunia dan anugerahnya Kita dapat berkumpul di tempat ini Dalam rangka pelepasan Jamaah Haji Kelompok Serban Okun Kloter pertama Timbar Kasi Aceh Tahun 1443 Hijri 2022 Selamat beri salam Kita sampaikan Kepada Nabi Besar Mahkamah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabat dan keluarga beliau Semoga kita menjadi bahagian dari umat yang selalu menjalankan sunnahnya Dan mendapat syafaat di Yomel Siam Bapak Gubernur Hadirin hadirat yang Syamil Yatlin Dalam keempatan ini Ilimkan saya selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pada Haji Kelompok Serban 2022 Mila dia melaporkan Kepada Bapak Gubernur dan para undangan sekalian Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah SWT Bahawa tahun ini Merupakan Tahun ke-21 Provinsi Aceh Memerangkatkan Jamaah Kalon Haji Ketanah Suti Melalui Embarkasi Dengan dukungan semua pihak Termasuk dukungan pemerintah Aceh Setiap tahun Provinsi Aceh Menjalankan amanah Mengirim Samu-tamu Allah Ketanah Suti Untuk mengenaikan Rukun Islam Yang ke-5 Dengan baik Pasca COVID-19 Melanda Indonesia Khususnya Dua tahun yang lalu Dan tidak memberangkatkan Jamaah Haji Tahun ini Alhamdulillah Kita kembali dapat Memberangkatkan Jamaah Haji Meski Dengan kuota Haji Yang terbatas Tahun ini Embarkasi Aceh Memberangkatkan Sejumlah Dua ribu Dua puluh tiga Calon jamaah Haji Terdiri Dari Seribu Sembilan ratus Sembilan ratus Sembilan ratus Sembilan ratus Jamaah Petugas plotter Dua puluh orang Petugas haji daerah Sepuluh orang Dan satu orang Dari KB ini Hadirin Hadirat yang dirahmati Allah Untuk Jumlah Jamaah Haji Berdasarkan daerah Dapat kami laporkan Bahwa Jumlah terbanyak Berasal dari Jamaah Kota Banak Aceh Dengan jumlah Tiga ratus Dua puluh satu Jamaah Sedangkan Jumaah Jumlah jamaah Salon Haji Yang sedikit Dari Kabupaten Aceh Singkir Berjumlah Jumaah Jumaah Tahun ini Jumlah Jumaah Haji Perempuan Jauh lebih banyak Dari Jumaah Jumaah Haji Laki-laki Yaitu Berjumlah Jumaah 1,247 orang Dari Jumaah Haji Perempuan Dan 776 Jumaah Berdasar dari Bapak-bapak Ataupun Dari Laki Sedangkan Untuk Kategori Usia Jumaah Haji Termuda Berusia 18 Tahun Atas Nama Farah Faridah Farah Fadira Dintri Birdus Berasal Dari Kloter Berasal Dari Kota Lohmawai Yang Berjabung Dalam Kloter 4 Sedangkan Jumaah Sertua Ini Lepak Berjabung Pada Tahun Ini Karena Dibatasi Usia Paling Tua Adalah 60 Adapun Usia Rata-rata Jumaah Haji Aceh Tahun Ini Adalah Antara 51 Sampai 60 Tahun Dari Suruh Jumaah Haji 96 6 6 Persen Belum Pernah Berhaji Dan 3 3.4 Persen Yang Sudah Pernah Hadirin Hadirat Yang Dijakat Allah Perlu Kami Sampaikan Bahwa Jamaah Haji Aceh InsyaAllah Akan Berada Di Arab Saudi Di Mekah Al-Mukaramah Menempati Zona Wilayah Rauh Dengan Jarak Lebih Kurang 2 Kilometer Dari Masjid Haram Dan Untuk Perjalanan Dari Masjid Haram Ke Masjid InsyaAllah Disediakan Bus Selawat Yang Akan Beroperasi Selama 24 Adapun Jumlah White Tunggu Atau Daftar Tunggu Sampai Hari Ini Untuk Provinsi Aceh Dapat Kami Sampaikan Bahwa Estimasi Masa Tunggu Keberangkatan Haji Tahun Berikutnya Sudah Mencapai 32 Tahun Bapak Gunur Para Hadirin Yang Kami Muli Atas Nama Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Aceh Kami Mengucapkan Terima kasih Dan Penhargaan Yang Kepada Bapak Gunur Pimpinan Dewan Pemakilan Rakyat Aceh Para Ulama Para Kepala Dinas Dan Intansi Tercait Pihak Penerbangan Angkasa Pura Beserta Seluruh Stakeholder Yang Terlibat Langsung Dalam Mengusus Pemberangkatan Dan Pengulangan Jama' Haji Juga Kepada Para Pimpinan Media Baik Cetak Maupun Elektronik Kami Ucapkan Terima Akhirnya Kepada Bapak Gunur Selaku Pengarah Panitia Pengelenggara Ibadah Haji Komunik Haji Kami Mohon Berkenan Menyampaikan Sambutan Dan Arahan Sekaligus Melepas Jama' Calon Haji Yang Tergabung Pada Kelompok Terbal Pertama Ataupun Kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Maha Perkasa Kita Pertamuan Pertunjuk Dan Pertolongannya Semoga Seluruh Proses Penyelenggaraan Pada Haji Tahun Ini Berjalan Dengan Baik Dan Sukses Demikian Yang Dapat Kami Laporkan Lebih Raksudan Saya Mohon Maaf Assalamuala Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sebelum Sebelum Kami Melanjutkan Acara berikutnya Terlebih dahulu Kami laporkan Kepada Bapak Gubernur Serta Para Undangan Sekalian Data Infoh Haji Kota Pertama Yaitu Asal Dari Kota Bada Aceh Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Pidijaya Dan Kota Sabang Jumlah Jamaah 393 Orang Yang Berangkat 393 Orang Dengan Rincian Jamaah Laki-laki 151 Orang Jamaah Perempuan 242 Orang Rincian Menurut Kabupaten Kota Dari Kota Banda Aceh 187 Orang Jamaah Dari Kabupaten Aceh Besar 70 Orang Jamaah Dari Kabupaten Aceh Utara 57 Orang Jamaah Dari Kabupaten Pidijaya 54 Orang Jamaah Dari Kota Sabang 19 Orang Jamaah Petugas Haji Daerah 2 Orang Petugas Kloter 4 Orang Yang pertama Ketua Kloter Bapak Muhammad Husay Bin Abdullah Yang kedua Membing Ibadah Kloter Yaitu Bapak Saiful Bahri Bin Muhammad Daun Petugas Kejahatan 2 Orang Yang pertama Dr. Hasnul L.Piedi Hainul Binti Hainul Ejadim Yang kedua Para Menis Sulaiman Bin Muhammad Yusuf Maktab Maktab Yang akan Ditemati Oleh Kloter 1 Di Kota Mekah Yaitu Maktab Nomor 14 Wilayah Rawat Kami Laporkan Juga Bahwa Jamaah Termuda Yang terdapat Dalam Kloter Pertama Yaitu Nama Nur Akmaliyat Rahmi Binti Iswandi Usia 19 Tahun Manifest 202 Asal Dari Kabupaten Aceh Besar Kami mohon Untuk Berdiri Sejenak Terima Kasih Ada pun Jamaah Tertua Yaitu Nama Ismail Muhabbad Daud Usia 64 Tahun Manifest 228 Asal Juga Dari Kabupaten Aceh Besar Juga Kami Persilahkan Berdiri Sejenak Terima Kasih Yang Terakhir Kami Laporkan Kepada Bapak Kebernur Jabah Para undangan Serta Jabah Sekalian Bahwa Jabah Jalan Haji Asal Provinsi Aceh Yang Sudah Mendaftar Dan Mendapatin Atau Witing List Untuk Musim Haji Yang Akan Datang Sampai Dengan Hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022 Tepatnya Pada Hari Ini Sudah Berjumlah 131.599 Orang Jamaah Dengan Masa Tunggu 32 Tahun Demikialah Laporan Kami Selanjutnya Sambutan Dan Arahan Gubernur Ateh Sekaligus Berkenan Berlepas Dengan Resmi Keberangkatan Jamaah Calon Haji Klota Pertama Asal Embarkasi Ateh Kepada Bapak Insinyur Haji Nopa Eriyansah NT Kami Silakan Terima kasih Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Infin Yang saya hormati Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Cep Bapak Al Ustaz Haji Irawan Abdullah Yang Saya Hormati Sahabat Saya Bupati Pak Ustadz Alhaj Bayu Yang saya hormati Wakil Wali Kota Banda Aceh Yang saya hormati Wakil Bupati Aceh Betar Yang saya hormati Wakil Wali Kota Sabang Yang saya hormati Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh Haji Tafullah Yang saya hormati Kita ranggakan bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Selatu Kepala Bapak PPIH Bapak Doktor Ibal Kedemun Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh Yang juga berhadir Yang saya hormati Asisten 1 Sekretariat Daerah Aceh Kepala UTTD Asrama Haji Banda Aceh Yang saya hormati General Manager Garuda Indonesia Bandara Sultan Iskandar Muda Yang saya hormati Yang saya hormati Pimpinan Angkatan Pura Bandara Sultan Iskandar Muda Yang saya hormati Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Aceh Yang saya hormati Kepala KKP Aceh Yang saya hormati Kita cintai bersama Panitia PPIH Dan PPPIH Embarkasi Bandar Aceh Rekan-rekan Media Teta Dan Elektronik Yang mulia Wabili khusus 393 orang Jamaah Calon Haji Keloter pertama Dari Kota Bandar Aceh Aceh Besar Aceh Utara Kabupaten Kedijaya Dan Kota Sabang Yang hari ini Berada di ruangan yang Baik Yang berbahagia ini Menjadi calon Pemullah Insya Allah Kini hari ini Akan Langkat Take off Terbang Menuju Tanah Suci Bapak Ibu sekalian Tama undangan yang Saya membiarkan Puji dan syukur Kita pajakkan Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Atas semua rahmat Dan budayanya Ketika kita Sehingga kita dapat Dipertemukan Dalam kesempatan Yang sangat baik ini Alhamdulillah Alhamdulillah Semuanya sehat Semuanya Terbahagia Semuanya Terpenggara Dan Optimis Dalam Rangka Menuju Rumah Allah Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian Konteks Tema syukur kita Tentu Kali ini Agak istimewa Bapak Ibu sekalian Saudara-saudaraku Adalah orang Terpilih Allah subhanahu wa ta'ala Mengaktirkan Dua tahun Kita di Uji Kesabaran kita Untuk Menunda Perjalanan kita Ketanah suci Tentu Semuanya Ada hikmahnya Tentu Semua Adalah bagian Dari Prosesi Yang menguji Kesabaran kita Dan ketika Ditaktirkan Dibuka Kesempatan lagi Untuk kita Indonesia Waduh khusus Aceh Untuk Mengisi kuota Jemaah haji Di tahun 2022 Maka Bapak Ibu sekalianlah Orang-orang Yang terpilih Yang menjadi Kita Untuk itu Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian Yang harus Tidak pernah Hilang Dan Benat Bapak Ibu sekalian Adalah Rasa syukur Tidak ada Nikmat Yang lebih nikmat Daripada Yang ada Di Kepala Dan hati Bapak Ibu sekalian Suri hari ini Untuk Rasa syukur Itu harus Bapak Ibu Wujudkan Dalam sikap Dalam Ucapan Dan yang terpenting Dalam doa Banyak Calon 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 Peserta Haji Yang Masih menghitung Angka-angka 31 tahun 30 tahun Masih bermimpi untuk bisa Menikuti Baikullah Oleh karenanya Wakillah Orang-orang ini Bapak Ibu sekalian Untuk bersyukur Untuk berbahagia Karena 393 ini Adalah Trigger Untuk mudah-mudahan Kedepan Perjalanan Haji Tidak berjalan lagi Dan Insyaallah Kuota Kita Sekali lagi Jangan lupa Bersyukur Bapak Ibu sekalian Doakan Baik saja Doakan Kita semua Salawat Beserta salam Tentu Wajib juga Selalu Dikampaikan Kepada Junjung Alam Habibina Wannabiyina Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Kepada Keluarganya Kepada Sahabat Para Awliya Allah Para Alim Ulama Serta Umat Yang Soleh Mudah-mudahan Sampai Kepada Tidak Hadirin Tamu Undangan Yang Dilai Setiap Muslim Tentu Sangat Mendambakan Dapat Mendenaikan Ibadah Ibadah Haji Ketanah Makkah Beserta Seluruh Rukunnya Dan Puncaknya Ada di Arafah Rukun Selain Merupakan Kewajiban Perjalanan Haji Ini Status Haji Ini Sekaligus Merupakan Kehormatan Bagi Setiap Mu'min Yang Mendapatkan Panggilan Dari Allah Subhanallah Untuk Menggunakan Rukun Islam Untuk Menggenapkan Rukun Islam Dari Lima Untuk itu Saya atas Nama Pribadi Atas Nama Keluarga Dan Atas Nama Pimpinan Pemerintah Dengan Dengan Rasa Haru Dengan Suka Cita Dengan Bahagia Berbaur Dengan Perasaan Bapak Ibu Sekalian Mengucapkan Selamat Atas Akan InsyaAllah Diberangkatkannya Jemaah Jatuh Haji Aceh Tahun 1443 Hijriah 2022 Milariah Ketanah Suci InsyaAllah Beberapa Keberangkatan Ini Patut Sekali lagi Kita syukuri Karena Seperti Yang Tadi Telah Saya Sebutkan Ditakdirkan Dua Tahun Terakhir Pemberangkatan Jemaah Jauh Haji Harus Dibatalkan Karena Situasi Pandemi COVID-19 Alhamdulillah Tahun Ini Walaupun COVID-19 Belum Sepenuhnya Tentas Pemerintah Arab Saudi Sudah Membuka Pintu Bagi Jemaah Jalan Haji Dan Berapapun Kuota Yang terhadap Indonesia Di Aceh Sekali Lagi Kita Syukuri Kalau Kita Bersyukur InsyaAllah Nikmat Akan Ditambah Kalau Kita Bersyukur Saya Berdoa InsyaAllah Kuota Akan Ditambah Tentu Dengan Supaya Pemerintah Aceh Pemerintah Pusat Dan Pemimpinan Agama Terkait Jumlah Kuota Kuota Relatif Sedikit Kami Terus Berharap Agar Kuota Haji Aceh Dapat Ditambah Sehingga Waiting List Datta Kumpul Bisa Menurun Dari Tahun Tahun Dalam Dalam hal Ini Sangat Diperlukan Koordinasi Pemerintah Saudi Pemerintah Indonesia Dan Kita Semua Harus Mendoakan Ini Saya Sudah Tiga Kali Ketemu Dengan Kita Besar Arab Saudi Jakarta Dan Memang Ini Domainnya Pemerintah Kementerian Agama Tapi Silatul Hati kita Mudah Mudah Kita Besar Arab Saudi Mudah Mudah Terketuk Hatinya Melihat Aceh Secara Khusus Dari 34 Provinsi Di Indonesia Hanya Aceh Yang Dengan Tegas Menabalkan Carian Islam Sebagai The way Of life Bagi Rakyatnya Saya Pikir Ini Harus Mendapat Perhatian Dari Pemerintah Saudi Dan Upaya Itu Bapak Ibu Sekalian Terus Dibatikan Doa Bapak Ibu Sekalian Di Depan Pak Setengah Dari Upaya Itu Kalau Upayanya Setengah Bapak Ibu Doa Di Depan Baik Allah Maka Setengahnya Akan Diisi Dari Doa Itu Dan Mudah-mudahan Terketuk Tentu Hati Kementer Saudi Untuk Aceh Dikhususkan Proporsionalisasi Hitung-hitungan Jumlah Jemaah Dibandingkan Jumlah Bapak Ibu Sekalian Saya Menghimbau Kepada Seluruh Jemaah Jalon Haji Diwakili Oleh 393 Yang Hadir Untuk Senantiasa Menerapkan Protokol Kesehatan Sebenarnya Tidak Adapun Pandemi Pola hidup Bersih Mencuci tangan Menutup Hidung Dan mulut Dengan Masker Dan Selalu Mengenakan Pakaian Bersih Ketika Berada Di Tanah Suki Sejak Berangkat Nanti Malam Adalah Tuntunan Agama Lepas Dari Oleh Tanya Pola hidup Bersih Tolong Sama-sama Kita Implementasikan Kita Terapkan Pemerintah Aceh Dibalut Dengan Label Program Berek Sebenarnya Sedang Mengajarkan Pola hidup Bersih Pola hidup Bersih Selain secara Fisik Kita Terapkan Pada diri Sendiri Dan lingkungan Ya Juga Berharap Bersih Hati Lepas Dan iri Dan dengki Dan penyakit Bapak Ibu Sekalian Jemaah Calon Haji Yang Dukung Masuk Demikian Pula Dengan Budaya Tolong Menolong Dan Paling Menjaga Kehormatan Masing-masing Paling Menghargai Ketika Belajar Bersih Yang Lagi Sebenarnya Ini Tidak Harus Hanya Ketika Bersih Dangan Suci Tapi Prosesi Haji Merupakan Training Bersih Untuk Tetap Menjunjung Tinggi Saling Menghargai Tolong Mengolong Dan Pola Universi Yang Tadi Saya Berharap Bapak Ibu Dapat Memperluas Wakt Islam Dengan Bersama Jemaah Sebagai Bentuk Iman Pada Allah Yang Dibidikan Dengan Senantiasa Mendelui Ketika Bapak Ibu Sekalian Jemaah Jawan Haji Yang Saya Melihakan Sebelum Menutup Sambutan Ini Satu Hal Yang Perlu Saya Tidikkan Jemaah Jawan Haji Aceh Yaitu Untuk Mendoakan Nantro Aceh Mendoakan Tanoh Aceh Tanoh Yang Mulia Selain Berdoa Untuk diri Sendiri Dan Keluarga Serta Akrabat Mohon Dengan Segala Kendahan Nerti Bapak Mendoakan Negeri Ini Terlalu Banyak Tantangan Kedepan Yang Kita Hadap Negeri Yang Menganut Faham Syarikat Islam Akan Banyak Sekalian Baik Dari Dalam Maupun Dari Luar Baik Dari Dalam Provinsi Maupun Dari Luar Provinsi Termasuk Dari Macam Negara Oleh Karenanya Mohon Bapak Ibu Sekalian Mendoakan Nandro Teramu Mekah Yang Sangat Terlindungan Semoga Senantiasa Mendapatkan Perlindungan Dari Allah Terbebas Dengan Mampu Mengurai Berbagai Macam Tantangan Yang Ternyata Hadapi Mampu Merhukunkan Kita Sama Lain Lepas Dari Penyakit Hati Lepas Dari Kebiasaan Kebiasaan Sehingga Mudah-mudahan Dengan Demikian Visi Pemerintahan Aceh Yaitu Terujurnya Aceh Yang Damai Dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Bersih Adil Dan Melayani Mudah-mudahan Bisa Terlaksana Dengan Baik Satu Lagi Bapak Ibu Sekalian Jemaah Cawan Haji Saya Cintai Sebelum Wukuh Di Arafah Bapak Ibu Nantinya Sudah Akan Mendingar Berita Bahwa Umara Pimpinan Aceh Sudah Terbukti Orangnya Bukan Saya Lagi Ketika Bapak Ibu Wukuh Orangnya Sudah Berhenti Bapak Ibu Yang Saya Mulihakan Doa Kepada Pemimpin Tetapi Tidak Harus Berhenti Ketika Wukuh Mohon Didoakan Pemimpin Yang Baru Saya Juga Mohon Dimaafkan Kesalahan Dan Kesilapan Dan Ketika Pulang Nanti Kita Akan Bertemu Dengan Status Yang Sama Sebenarnya Rakyat Biasa Insya Allah Tidak Tidak Jemaah Jawa Nabi Yang Saya Menurutkan Demikian Tamputan Dan Harapan Dari Saya Terima kasih Saya Ucapkan Kepada Seluruh Pihak Yang Telah Menyusaskan Penyelenggaran Haji Embarkasi Baga Aceh Terutama Jajaran Pentarung Gayah Kementerian Agama Pimpinan Bapak Sipal Serta Seluruh Panitia Penyelenggar Haji Provinsi Aceh Yang Menjadi Ketugas Porter Menyusaskan Jemaah Haji Aceh Berikanlah Pelayanan Dan Kemudahan Kepada Seluruh Jemaah Haji Aceh Sama Mereka Berada Di Embarkasi Selama Perjalanan Menuju Airport Dalam Pesawat Sampai Kembali Ke Banda Aceh Dan Kembali Kampung Kalaman Haji Saya Berharap Seluruh Jemaah Dalam Haji Merasa Nyaman Tenang Jamai Dan Bisa Berdoa Dan Kucuk Bisa Berbedanya Kucuk Akhirnya Bapak Ibu Sekalian Kata Izin Semua Yang Fadir Dalam Ruangan Ini Dengan Mengucapkan Bismillah Jemaah Calon Haji Kewangkuk Terbang Pertama Embarkasi Aceh Tahun 1443 Ijriah Ketepatan Dengan 2022 Amin Adiyah Dengan Ini Resmi Kami Lepas Ke Berangkat Selamat Jalan Saudaraku Selamat Mengenaikan Kepada Haji Kepada Guru Jemaah Semoga Semoga Bapak Ibu Saudara Saudara Semua Kenantiasa Diberikan Kepuatan Kepadaan Kepadaan Semoga Tetap Sehat Dan Diberi Kesabaran Selamat Haji Sehingga Seluruh Jemaah Jalan Haji Akan Insyaallah Memperoleh Haji Mabrut Dan Tentunya Kami Merindukan Bapak Ibu Sekalian Kembali Ke Tanah Air Selamat Al-Quran Assalamualaikum Wabarakatuh Dilanjirkan Dengan Penyerahan Benda Rembira Putih Di Dokumen Klotter Kepada Petugas Klotter Kepada Petugas Klotter Dan Karo Kabi Silahkan Mengambil Posisi Di depan Untuk Penyerahan Bendera Berah Putih Dan Dokumen Klotter Berkena Bapak Gubernur Aceh Mohon Mendampingi Bapak Kepala Keter Wilayah Kepatiran Agama Provinsi Aceh Selatuh Ketua BPI Silahkan Kepala Kepala Terima kasih. 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 Kepada jamaah calon haji kami ucapkan, selamat jalan, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji yang memperlukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.